Intro Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Melaksanakan Musyawara Perencanaan Pembangunan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 Sesuai pencapaian indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Musrembang RKPD Tahun 2021 dilaksanakan dengan tema Pementapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemeliharaan Iklim Demokrasi Dengan mengikuti protokol pencegahan COVID-19, social distancing Dan video konferensi yang dihadiri oleh Unsur Forkopimda Kepala OPD dan Camat Sek Kabupaten Toraja Utara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapedator Raja Utara Haris Mantong dalam laporannya menyampaikan Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan forum musyawarah Pemandu kepentingan sebagai acuan resmi untuk menetapkan program prioritas Yang akan dilaksanakan di tahun 2021 Dari hasil RKPD melalui beberapa tahap Mulai dari Musrembang Tingkat Lembang, Kecematan, Forum SKPD, Pramusrembang Kabupaten Hasil reses DPRD sampai Musrembang Kabupaten saat ini Dengan jumlah program usulan 4.286 program usulan Dan jumlah program usulan yang disetujui oleh dinas terkait adalah 2.072 usulan Dalam kesempatan yang sama Bupati Toraja Utara Kalatiku Pembonan dalam sambutannya Sebelum membuka acara Musrembang ini menyampaikan Agar pemerataan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara Dengan hasil program usulan dari beberapa tahap Musrembang selama ini Diharapkan merata dan terasa di setiap kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Persentase Kepen menempu masa depan generasi mudanya Yang kita berada pada semua berencana Di penghujung priorisasi ternyata Yang satu tahun lagi akan berakhir RKP ini akan mentuntaskan Program-program yang belum terrealisasi di RPJM Dalam lima tahun ini Dan disinilah kita meluatkan Apa yang sudah terjadi empat tahun sebelumnya Untuk kemudian dikintaskan Kemudian Toraja Utara yang akan konflik terhadu di setiap kecamatan Terlaksud saya menarang tidak mengurangi suksesasi Pembangunan tersebut sebagai manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.